Halo semuanya, bagaimana hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang material di sekitar kita material yang kita gunakan setiap hari adalah metals dan non-metals beberapa non-metals adalah wood, glass, plastic, rubber, clay, stone, dan fabric jadi contoh-contoh bahan-bahan yang non-metals itu adalah kayu, kaca, plastik, karet, tanah liat, bebatuan, dan kain. Lihat gambar ini, material ini digunakan untuk membuat objek yang kita gunakan setiap hari kita. Bolehkah kalian menyebutkan material? Bisa kalian menyebutkan bahan-bahan di bawah ini? The first picture is made of wood. Gambar yang pertama itu terbuat dari kayu atau wood. And the next is made of glass. Gambar yang kedua itu terbuat dari kaca. Dan selanjutnya, gambar yang berikutnya terbuat dari plastik. And then, Coated clay is made of clay. Dan selanjutnya itu adalah fabric atau kain yang biasa kita gunakan juga untuk membuat pakaian yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. And then, rubber. Rubber itu biasanya digunakan untuk membuat bola. Sorting objects How do we sort objects? Bagaimana cara kita memilah benda-benda di sekitar kita? Look at the pictures. These objects are grouped by what they feel like. Perhatikan gambar. Ada pillow, soft toys, and bones. The pillow, soft toys, and bones are grouped as sub-object. Bantal, boneka, dan roti itu dikelompokkan ke dalam benda-benda yang bersifat lembut. The nails, bricks, and helmet are grouped as hard and strong objects. Jadi, paku, batu bata, dan helm itu dikelompokkan ke dalam benda yang bersifat keras dan kurang. We can group objects by the material they are made of. These objects are made of plastic. jadi benda-benda di bawah ini terbuat dari plastik. Contohnya, cup, bowl, bowl, itu ada juga yang terbuat dari plastik. And then, bottle. How do we use short materials for recycling and reuse? To reuse something means to use it again. To recycle means to recycle materials mean to clean use materials and turn them into new things. Jadi, reuse itu artinya dapat digunakan kembali. And recycle itu mendaur ulang. Recycling and reuse material help us keep the environment clean. Jadi, mendaur ulang dan menggunakan kembali barang-barang bekas itu dapat membantu kita untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih. And then, what are the materials that can be recycled? Benda apa saja atau bahan-bahan apa saja yang dapat di daur ulang? atau And then, what are the materials that can be reused? Nah, bahan apa saja yang dapat kita gunakan kembali? Metal, paper, glass, and plastic can be recycled. Jadi, bahan-bahan yang terbuat dari baja, aluminium, kertas, kaca, dan plastik itu dapat di daur ulang. Contohnya, kaleng Coca-Cola, koran, gelas, and then, botol plastik. Clothes and newspaper are objects that can be reused. Jadi, pakaian ataupun koran itu adalah benda yang dapat kita gunakan kembali. Reuse. We can reuse old newspapers to wrap things. Jadi, kita dapat menggunakan kembali koran-koran bekas itu untuk membuat kerajinan, ya, membuat sesuatu. Fabrics from old clothing can be reused to make wraps. Kemudian, akayan yang terbuat yang bahannya dari kain dapat kita gunakan kembali untuk membuat kerajinan, berbagai jenis kerajinan. Dan, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang material around us. See you again. Thank you.